Yo, halo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunborn Master. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk bantu channel ini terus maju dan terus maju. Oke, pada tempatan kali ini, gue akan ngebahas beberapa avatar yang baru keluar kemarin, guys. Itu adalah avatar Dark Power. Ya, jadi ini adalah Dark Power Avatar Pack. Dan kalau kalian mau beli, tahan dulu. Biar gue aja yang cobain duluan, guys. Nanti kalian bisa nilai sendiri avatar ini bisa masuk meta atau enggak, guys. Kalau gitu, langsung aja kita ke videonya. Check it out! Oke, guys. Gue sudah pakai akun kecil dan gue disini sudah beli dan udah gue pasang. Ini adalah Dark Crow, guys. Jadi Dark Crow ini dia punya 1 jewel merah dan juga 2 jewel kuning, guys. Jadi mirip sama jewel wand. Jewel kuningnya banyak. Tapi dia disini punya skill tambahan. Itu ada si Battle Axe. Battle Axe level 3. Nambahin attack dan juga ada Life Drain. Ini ngurangin darah kita 30 poin. Tapi gue belum ngerti di mana bisa ngurangin, guys. Darah kita 633. Gue belum ngerti gimana dia ngurangin, ya. Coba sekarang gue cobain tuker avatar-nya, guys. Sekarang darah kita 633. Kita tuker sama aduka yang di atas, guys. Biar gampang. Oke, kita lihat sekarang si kodoknya lagi, guys. Nah, ini masih 633, guys. Ini tanpa jewel, ya. Si avatar kain ini tanpa jewel. Tuh, ya. Dan juga si adukannya nggak berubah juga darahnya, tuh. Makanya gue bingung sama si ini. Maksudnya decrease point-nya di mana, gitu, guys. Coba kita tuker lagi, kali ya. Kita tuker lagi. Mungkin kalau kalian ada yang ngerti, guys. Tolong kasih tau di kolom komentar, guys. Karena gue juga baru beli ini, ya. Nah, ini, guys. Masih tetap 633. Tuh, ya. Sementara si adukannya juga tetap 646, gitu, guys. Jadi gue belum terlalu paham, ya. Dengan si pasifnya life drain ini, guys. Maksudnya gimana? Oke. Dan juga di sini gue juga udah beli juga. Eh, dapet juga si Mad Scientist, nih, guys, nih. Dia juga punya 1 jewel merah dan juga 2 jewel kuning. Tapi dia juga punya My Attack Power Decrease by 2,4%. Broken Sword dan Ace Auto Charge, guys. Jadi ini mirip-mirip jewel one. Karena dia punya jewel kuning yang banyak. Tapi dia punya Auto Charge juga, gitu. Jadi, lumayan keren, guys, ya. Gitu, guys. Jadi, tapi di tempat ketiga, gue masih setia sama Mbak Koroni, ya, guys, ya. Gue buat finishing-nya. Karena di depan gue buat serang-serangan aja. Nah, di selain itu ada juga yang lainnya. Tapi ini belum jadi, guys. Ada Shadow Reaper, ya. Di sini juga sama. Lagi-lagi jewel merah 1, jewel kuning 2, gitu. Dan ini ada yang Life Absorption, ya. Jadi ini kalian bisa ngisep darah dengan cara apapun, oke. Dan di sini ada Outcast Wizard, Outcast. Nah, ini sama Broken Sword dan Life Absorption. Oke. Gitu aja, guys. Mirip-mirip, ya. Ada juga ini, nih, Burn Monster. Nah, ini beda dikit, ya. Ada si Quick Recovery, nih. Ini mah biasa aja, ya. Kayak ngisi-ngisi darah, gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja cobain di gamenya, guys. Kita sambil ngobrol, ya. Di sini kita ketemu dengan Pocador, ya. Pocador. Pocador 110. Dan ini lumayan seram, guys. Gue baru main 2 kali ini di akun ini. Ini kenapa musuhnya yang keren. Oh, ini Winning Streak, nih. Empat, nih. Harus menang, nih, guys, ya. Oke, kita akan lihat nanti fungsi dari Avatarnya, guys. Nih. Lawan kita 2.900. Kita 2.690, ya. Dan di sini darahnya masih tetap, tuh, guys. 633. Apa berkurangnya gimana, ya? Gue belum terlalu paham, gitu. Apa nanti pas udah level max, darahnya nggak sampai max, gitu. Mungkin kalian bisa kasih pencerahan, guys. Gue sendiri bingung, gitu. Oke, gue serang dulu si slam-nya ini, guys. Ini slam di sini lumayan berbahaya. Karena kalian tahu di atas udah ada awan Thor, guys. Ini slam ini berbahaya pake Thor. Sip. Sakit 211, ya. Lumayan buat nyerang slam. Nanti bakal gue masukin kutu ke situ, guys. Wah, bisa keluar, ya, si slam-nya. Bisa keluar. Oke, di belakang gue pake Dark Round. Jadi cocok sama Avatar-nya Dark Avatar dan Dark Round. Mantap sekali. Oke. Kita liat slam-nya. Nah, ini slam-nya udah keluar. Keluar. Eh, udah keluar. Udah ada awan Thor. Nih bisa, Dark Round kita bisa di burst damage, guys. Tapi dia nggak nyerang Dark Round, ya? Sayang sekali. Dark Round gue udah enak banget posisinya itu. Dia pake Thor. Tapi kita beruntung ya. Gue akan jatuhkan dulu. Kita kecotin si Asate-nya, guys. Kita kerjain biar dia nggak bisa nembak kita, nih. Oke, tapi gue juga susah, ya. Tapi gue juga susah nembaknya ini. Oke, masih bisa nih kayaknya, nih. Bisa, ya. Gue serang ininya aja, dah. Biar nggak risikan-risikan banget. Kita cari super sky shot dulu, guys. Alah. Iya, cuma titiknya doang, anjir. Cuma titiknya doang yang terbang. Bagaimana itu? Jadi, Dark Round itu kalau nembak itu ada dua peluru, gitu, guys. Yang satu gede. Yang satu kecil titik doang, gitu. Beda sama si Round. Round biasa itu dua-duanya gede, gitu. Muter. Kalau si Dark Round itu satu kecil, satu gede. Jadi, satunya kesisa tadi. Oke. Oh, sakit banget. 254. Gue turun lagi. Gue kecotin dulu si... Siapa namanya? Asate-nya, guys. Oke. Yang ini tiga. Gue pake... Kita pake apa namanya, guys? Ini item vampir, ya. Biar damage-nya wadidaw dan kita nambah darah. Oke, kena awan strong juga. Sip. 258. Sakit sekali. Avatar ini cocoknya kayaknya buat tank-tank tipe serang, guys. Jadi, kalau kalian mau nahan tank kalian dengan darah yang banyak, itu kayaknya udah gak mungkin, ya. Karena dari pasifnya aja dia udah ngurangin darah, gitu, tulisannya. Oke, miss. Dari pasifnya aja udah ngurangin darah. So, ini menurut gue cocoknya buat tank-tank tipe serang kayak Asate, kayak Melit, yang buat finishing-finishing gitu, guys. Di belakang-belakang. Arrow, gitu ya. Pokoknya buat finishing-finishing. Oke. Kena... Oh, hidup dia. Halo. Oke. Ini seru, nih, guys, ya. Ini seru. Karena gue pangkatnya kapak wiro ketemu dengan kapak naga. Tapi emang rank gue masih rendah, sih. Kapak si naga ini juga kayaknya masih rendah. Oke, kapak naga. Apaan kapak naga? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kita berhasil ngecotin, guys. Ini akan ada miss satu peluru. Nah, itu dia. Dan kita masih bisa bertahan. Lumayan juga, nih, avatar-nya, nih. Bisa bertahan, ya. Orang cuma satu peluru, bang. Oke. Di sini kodok, ya, dia. Kalau gitu, jangan keluarin kodok dulu. Karena kodok di sini cukup berbahaya, guys. Bisa dicemplungin, sih, di background kita, tuh. Jadi, kita bunuh aja belakangan. Nanti biar kodoknya keluar belakangan, guys. Sip. Lumayan, ya. Cuma 162. Lumayan, guys. Jadi, abis ini kodok dia keluar. Kodok gue akan mati. Dan di belakang gue udah ada ice storm dengan koroni. Dengan koroni yang siap untuk membantai siapapun di belakang, guys. Oke, kita lihat. Di sini, background gue masih safe banget. Aman banget. Si satenya gak bakal bisa nembak, guys. Itu udah bersembunyi banget. Oh, dia mencoba. Oh, dia nyoba nyerang. Tapi gak bisa, ya. Gak berhasil. Nyangkut pelurunya. Sekarang, kita coba masukin kutu. Ah, mantap. Nih, bisa, nih, ya. Kita masukin kutunya, guys. Kita masukin kutunya. Ini kalau anginnya gede, dia bakal sakit, guys. Kalau kalian isi jewel kuningnya dengan jewel. Oke, sip. Uh, mati 298, ya. Itu dia. Bakal sakit, guys. Karena ini gue juga isi damage, guys. Walaupun jewel-jewelnya masih receh, nih, ya. Nah, ini damage 2%. 2%, tapi masih lumayan sakit. Oke, mati akhirnya. Sekarang, kita keluarkan di sini. Kita cari risky shot, guys. Biar SS-nya cepat hadir. SS-nya cepat hadir. Kita tembak. Angin 3. Setak. Oke. Wah, agak mati dong, anjir. Kejitak doang moncongnya. Moncongnya asatnya kejitak, guys. Tapi kagak mati. GG juga, nih, asatnya. Kuat dia, ya. Kita lihat dia ngeluarin. Oh, kodok. Oh, iya, kodok, ya. Tadi gue udah bilang. Oke, kodoknya di situ. Nah, dia meniat untuk bungee shot kita, guys. Tadi itu berbahaya kalau kita keluarin duluan. Kita bisa cepat di bungee shot. Nah, kalau ini kita masih bisa bertani. Aduh, sakit banget. Astaga. Kita masih bisa bertani. Kita naik dulu. Background tuh cukup daya manjatnya, guys. Climbing-nya gede, guys. Jadi gampang, deh, manjatnya. Waduh, ini gimana, nih? Ini gimana, nih, mau? Kupai-pupai. Ah, disini aja kali ya. Gue turunin disini aja, ya. Pake weapon 2. Abisnya asas kita nyala. Nggak usah tinggi-tinggi, guys. Oke, kita alirkan kutu hitamnya, guys. Set. Nyampe. Secedar. Oke, sip. 113. Dan dia udah mati. Sip. Sekarang kita bantai. Waduh, ini gimana, ya? Hmm, gini kenal, ya? Oke, bisa-bisa ya. Kayak gini aja kita tembak si Dark Round-nya. Eh, Dark Round sih, kodok, guys. Sudah, sip. Nah, itu, guys, ya, avatarnya buat serang-serangan. Jadi kalau kalian yang suka main burst damage-burst damage, boleh dibeli, guys. Karena dia mirip, perannya dia itu benar-benar mirip sama... Kalau, kalau menurut gue, itu mirip sama Jewel 1, Jewel Hammer, yang Jewel-nya gede-gede, banyak-banyak, gitu. Bisa ngisi Jewel banyak. Ini juga bisa ngisi Jewel banyak, guys. Oke? Kita bisa langsung memenangkan pertandingan, nih. Dengan SS. Kita langsung taruh sini, guys. Sep. Oke, shield-nya kebuka. Dan cetar. Oke, jatuh, guys. Oke. Kalau gitu, kita akan coba di battle 1 lagi, guys. Kita akan coba sekali lagi. Oke, langsung aja. Check it out. Eh, goyang. Oke, guys. Kita lanjut lagi. Dan kali ini lawannya cukup ngeri, guys. Karena tank-tank-nya itu tiga-tiganya es. Padahal tongkat ungu. Dia juga beli, ya, ya. Oke, nih, ya. Kita bikin dulu lubang untuk kalsidon, guys. Ini kalsidon-nya bahaya banget, nih. Di maps ini banyak tor. Pelurunya ada 4 biji meleduk-leduk. 4 apa 5, ya. Sakit, ya, bukannya. Car. Oke, sip. Pas banget. Kita cek dulu, guys. Oh, ini. Eh, tapi battle score-nya kecil, ya. 2639. Coba kita lihat avatar-nya pasti kosong, nggak, deh? Oh, nggak juga. Oh, nggak kosong. Tapi kok kecil, ya? Sama kayak kita, guys. Iya, sama. 2600, ya. Oke. Kita... Oh, kayaknya level kecil, ya. Oke. Kita bantai dulu si kalsidon-nya, guys. Kita cari double hit. Kita cari double hit. Bentar kita geser. Gue takutnya dicemplungin, nih. Kita cari double hit. Oh, sip. Masih bisa. Pelurnya masih bisa jalan. Kita cari double hit. Dan super sky shot. Biar SS-nya... Siapa ini namanya? Dark round bisa cepat hadir. Sip. Lumayan 217. Damage yang lumayan besar. Oke. Ini map-nya kayak tadi lagi. Dan gue masih bingung sama ini, guys. Si skill ini. Si life drain-nya ini, ya. Gue masih bingung, gitu. Bagaimana ini maksudnya fungsinya, ya. Gue belum terlalu paham, gitu. Apa ada penjelasannya, ya? Di cafe. Coba ntar gue lihat, deh. Tapi nggak ada. Kayaknya update doang. Di cafe tuh update ada avatar baru gitu doang. Aduh, 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 aduh. Waduh, ada lubang, cuy. Aduh, kawat, kawat, kawat. Gila, bisa mati gue ini langsung. Waduh. Ah, ini kayaknya lucu, nih. Badaknya gue cemplungin kayaknya lucu, nih, guys, nih. Oh, nggak bisa, ya. Harus lewat atas, lewat atas, nih. Kayaknya lucu, nih. Badaknya udah di pinggiran, gitu. Oke. Nah, ini kodoknya udah gue pasangin explosion range banyak-banyak, guys. Udah, roket di shoot, ya. Udah gue pasangin explosion range banyak-banyak. Sip. Jadi, tiga jewelnya, satu jewel merah, dua jewel, eh. Oh, iya, satu jewel merah, dua jewel kuningnya udah gue si explosion range, guys. Di si kodok. Jadi, biar enak mainnya. Oh, aduh, 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 awas jatuh. Serem banget, serem banget, anjir. Geser dikit, geser dikit. Geser dikit, aduh, nggak lama nih umurnya, nih. Umur dark round kita nggak lama, guys. Kita serang lagi si kalsidonnya. Ini kayaknya bakal mati langsung, ya. Damagenya udah gue penuhin, nih, dia, nih. Walaupun pake masih jewel-jewel, eh, 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 guys. Jewel C, ya. Tapi lumayan. Pokoknya tank kalian tuh... Wos, kagak mati, coy. Avatar kalian tuh, walaupun avatar C, isi aja, guys. Isi aja jewel-jewel. Walaupun jewelnya kecil, itu berguna. Lumayan banget. Buat nambahin status. Oke, mati kita. Duh, oke, masih bisa bertahan. Tidak ada yang bisa ngegali. Sekarang, apa namanya... Oke, aman, ya. Arrow, ya. Nggak ada yang bisa ngegali. Jadi, masih aman. Sekarang gue jatohin lagi, nih. Si Triko-nya, nih. Gue jatohin lagi. Bungee Shot, anjir. Dua kali, anjir. Eh, dua kali Dig Shot. Dia tidak belajar, ya. Tadi kan abis gue jatohin. Oh, kayaknya dia belajar. Dia taruh situ sekarang. Tadi kan abis gue jatohin, kenapa dia masih bertahan di pojokan, gitu. Lalu, itu hati-hati kalau ada kodok, guys. Tadi di match pertama, gue hati-hati banget ada kodok. Sakit banget, 270. Oke. Kita langsung bunuh aja si Calcibon, ya. Ini bagus, guys. Avatarnya buat serang, ya. Buat serang bagus. Buat pertahan. Enggak, guys. Karena kecil darah kita, ntar. Darah kita kecil dan juga defense-nya bakal kecil. Karena Jewel Ijo-nya cuma satu biji, guys. Dia sediain Jewel Ijo-nya cuma satu. Oke. Kita jatohin lagi nih sekarang, nih. Ini sekarang arrow, nih. Mau gue jatohin lagi, lu, ya. Enak, nih. Gue cari Spursky-nya, tah. Udah aman, ini, guys. Tank ketiga kita aja belum keluar, gitu. Udah menang, ini. Cuyo, itu, ya. Ludakannya gede-gede banget, guys. Mantep banget. Karena udah gue isi, udah gue penuhin pake Jewel Explosion Range. Oke. Kita lihat dulu. Nih, ya. Tuh. Tuh, Explosion Range, Explosion Range, Explosion Range semuanya, guys. Jadi, bulet-bulet gede, gitu, ya. Si kodoknya. Oke. Nah, ini agak su... Yah, ada ginian lagi. Dimana gue taruh, nih, ya. Masa di atasnya, dia? Nggak bisa, tuh. Gue pake Ice Storm, soalnya, nih. Di pojok aja, lah. Cari aman, guys. Biar kalau di sini, kalau di atas, ini nggak terlalu riskan kalau SS-nya dia udah nyala, gitu. Nggak bisa di double hit. Jadi, kita kenain Awantor. Pake Weapon 1, 2, ya. Weapon 2 aja, kali ya. Kita hancurin bebatuannya, gitu. Biar nembak kodoknya gampang. Ini susah banget, ya. Dari jauh. Oke, kita tembak, guys. Cucu-cucu. Oke, sip. Nah, kalau gitu, sekarang kodok bisa turun, nggak, nih, ya? Ini susah juga. Pinter juga dinaruhnya, nih. Kodok-kodok bisa-bisa aman. Oke, dia kabur ternyata, guys. Oke, kalau gitu, sampai sini aja reviewnya. Kalau kalian suka, tolong di kolom... Eh, kalau kalian punya masukan, tolong tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar, guys. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming. Sub indo by broth3rmax